Intro Ilmuwan adalah orang yang bekerja keras untuk ilmu pengetahuan melalui temuan-temuan berharganya yang bisa kita nikmati dan manfaatkan hingga saat ini Tanpa ilmuwan mungkin ilmu pengetahuan gak ada atau teknologi gak akan maju seperti sekarang Kembali pada masa di zaman dahulu karya para ilmuwan banyak ditantang oleh pemuka agama karena dianggap mengandung ajaran sesat Gereja Katolik Roma bahkan memiliki pengadilan berupa komite instruisi yang gak sekan memburu dan menghukum para ilmuwan yang sering mempromosikan kesehatan Berikut ulasan selengkapnya Intro Kopernikus adalah seorang matematikawan dan astronom asal Royal Prusia yang dulu adalah bagian dari kerjaan Polandia Ilmuwan ini mungkin adalah orang yang pertama memformulakan model tata surya di mana matahari adalah pusat tata surya Ia menulis buku The Revolutionibus Orbium Coelevetium atau revolusi falak yang merupakan hal besar di ilmu pengetahuan Namun pengetahuannya tersebut dia rasakan selama 30 tahun karena tidak ingin membuat gereja murka Meski dalam hidupnya dia banyak mengeluarkan buku dan karya hingga memunculkan revolusi Kopernikus Karena ia berhasil membuka mata ilmuwan lain tentang berbagai hal yang berbau astronomi Tapi dia dianggap sesat oleh gereja Giordano Bruno adalah seorang filsuf dan seorang matematikawan asal Italia yang sangat gigih mendukung teori milik Kopernikus Dia sendiri pernah mengeluarkan karya yang relevan di masa sekarang yaitu dia menyatakan bahwa bintang hanyalah matahari yang dikelilingi oleh exoplanet Dengan mudah Bruno langsung dianggap sesat oleh Inquisisi Pengadilan gereja yang saat itu memang bertugas membunuh pengantut aliran sesat Dia dijebloskan ke penjara dan difonis mati Galileo dikenal sebagai bapak sains modern karena dialah yang membuktikan teori Kopernikus Semua benar mengenai bumi mengelilingi matahari Dia merancang sebuah teleskop yang digunakan untuk mengobservasi tata surya dan menemukan besarnya Jupiter Meneliti fas perjalanan Venus serta menemukan cincin Saturnus Ia bahkan bisa menghitung kecepatan rotasi matahari dengan melihat pergerakan titik hitam di matahari Karena dia mendukung teori Kopernikus Soal heliocentrix Kalangan gereja melalui komite Inquisisi menarik Galileo yang sudah berumur 70 tahun ke pengadilan Pengadilan gereja menjadikannya tahanan rumah seumur hidup hingga ia meninggal René Descartes adalah filsuf Perancis yang dijuluki bapak filsafat modern hingga sekarang Ia adalah penggagas aliran rasionalisme Menantang otoritas gereja serta otoritas lawan era filsuf Yunan yang jadi tolak ukur sebuah kepastian Yang paling terkenal Ia membuat filosofi Cogito Ergonsam Atau aku berpikir maka aku ada Yang dianggap sebagai frasa penting di dunia Descartes juga adalah filsuf yang melalui pemikirannya menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada dan benda material itu ada Akhirnya ia benar-benar menuai permusuhan dengan gereja karena merilis buku Meditationes One First Filosophy Yang memperkenalkan gagasan bahwa kebenaran harus ditemukan melalui penyelidikan ilmiah dan metode ilmiah Ialah pengusung teori evolusi yang tentu menentang konsep bahwa manusia pertama adalah Adam Awalnya ia takut untuk bersih tegang dengan dunia Kristen yang akhirnya memutuskan untuk merahsiakan teori tersebut selama 20 tahun Namun setelah ada ilmuwan lain yang punya pemikiran yang hampir sama Ia akhirnya mempublikasikan teorinya tersebut di tahun 1858 Pasca kejadian tersebut gereja benar-benar kecewa shock dan marah terhadap Darwin seluruh dunia menyerang Darwin dan muncul mitos-mitos terkait namanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!